Intro Wali Kota Bontang Basri Rase didampingi wakil Najira meluncim produk tas hasil UMKM Bontang di pendopor rumah jabatan Wali Kota Jalan Awang Long Bontang Utara Senin 7 Februari 2022 Produk yang dinamai Boba Bag ini merupakan produk lokal hasil karya masyarakat Keluran Bontang Baru yang berkolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan Hal ini sejalan dengan visi-visi pemerintah dalam peningkatan UMKM ke depan Selain membuat tas sekolah untuk para pelajar, para pengrajin juga bisa membuat tas dengan model berbeda sesuai dengan keinginan masyarakat Wali Kota Basri menyebut Loncing Boba Bag ini menjadi titik awal dari kebangkitan UMKM di Kota Taman Kedepan, ia berharap agar kelurahan lain bisa mencontoh hal ini dengan turut menciptakan produk-produk UMKM unggulan Basri mengusulkan agar dana stimulan RT bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan kerajinan guna mewujudkan pengembangan UMKM di setiap kelurahan Memang harapan saya setiap kelurahan itu membuat sebuah produk baru lain daripada yang lain Artinya warfiswa produk Dan mohon juga kepada perusahaan untuk membantu masyarakat kita dalam rangka pembadai masyarakat khususnya dalam hal produksi bahkan berkali-kali disampaikan untuk dana stimulan RT Rp50 juta itu sebaiknya anggaran itu diberikan kepada masyarakat untuk membeli bahan produksi jangan lagi untuk misalnya bangun parir apa dan semacam gorong-gorong kos ronda itu cukup aja diberikan di SPU atau aspirasi di VRT tapi dari stimulan itu lebih baik kita beli bahan-bahan produktif, bangun-bang untuk produksi, misalnya mesin jahit untuk sepatu, mesin jahit untuk tas seperti bumbu beck ini atau mesin jahit hal-hal yang lain atau alat untuk bikin kue dan semacam sementara itu lurah bontang baru Ruli Adiputra menyebut 25 pengrajin yang saat ini tergabung dalam produksi boba beck berkomitmen untuk terus mengembangkan produksinya ke depan disinggung soal usulan wali kota Basri terkait penggunaan dana stimulan RT untuk pengembangan UMKM Ruli menyebut baik hal itu kendati demikian ia tetap akan melihat dan menyesuaikan dengan regulasi agar hal tersebut bisa berjalan sesuai aturan kalau pengrajinnya jumlahnya kurang lebih 25 kalau pengrajin 25 kalau kekuatan perharinya kita belum tahu tapi yang jelas ibu-ibu dan semua pengrajin komitmen sekarang kita sudah jelas komitmen wali kota dan pemerintah untuk mendukung UMKM jadi seberapapun insya Allah kita terima dan yang paling penting begini ke depan ke depan ini bukan hanya punya bontang baru saja ini kebanggaan kota bontang jadi harapannya dari wilayah lain pengrajin nanti ketika kebutuhan kan pasti banyak ya kebutuhannya ya itu bisa berpartisipasi di dalam ya kami pasti support ya apa yang menjadi komitmen Pak Wali itu juga akan kita terapkan karena memang tema tahun ini dengan stimulan adalah revitalisasi ekonomi tapi balik lagi kita akan menyesuaikan dengan perwali yang disusun oleh teman-teman Dopelitbang agar pada akhirnya kegiatan ini tidak salah pos dan salah penganggara dari Bontang Kalimantan Timur Expos Kaltim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!